Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube Channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat pangsit atau kentang pangsit Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 500 gram kentang yang sudah dibersihkan Kemudian kita potong kecil-kecil Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah setelah selesai dipotong-potong semua Kemudian kita kukus Sebelumnya, saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu Kemudian kita tutup dan kukus sampai matang Nah kalau sudah empuk seperti ini, langsung saja kita angkat Langkah selanjutnya, haluskan kentang menggunakan ulekan atau alat yang lain Setelah kentangnya halus seperti ini, kemudian tambahkan 1 butir telur ayam 1 sendok makan tepung maizena Kemudian tambahkan 3 sendok makan air Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Dan kalau sudah penuh seperti ini, kemudian kita ikat dengan kencang Untuk satu resepnya tadi menghasilkan 2 plastik ya teman-teman Kemudian siapkan secukupnya kulit pangsit Dan langkah berikutnya, gunting ujung plastik seperti ini Untuk besarnya dikira-kira aja ya Lalu tekan plastiknya, kemudian kita taruh di atas kulit pangsit seperti ini Kemudian pinggirannya olesi dengan air digunakan sebagai perekat Kemudian kita lipat membentuk segitiga seperti ini Nah untuk pinggir-pinggirannya ini kita tekan-tekan ya Supaya tidak mudah lepas saat digoreng Dan saya ulangin lagi ya, supaya lebih jelas Letakkan adonan kentang di atas kulit pangsit seperti ini Nah untuk ukuran isian secukupnya aja ya Jangan terlalu banyak-banyak Karena kalau kebanyakan nanti saat dilipat Adonannya bakalan keluar Dan untuk pinggirannya kita olesi menggunakan air Kemudian langsung saja kita lipat membentuk segitiga Dan pinggirannya sambil kita tekan-tekan Supaya lebih nempel dan tidak mudah lepas saat digoreng Nah caranya gampang banget kan teman-teman Kemudian ulangi langkah yang sama sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Dan tangsit ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya teman-teman Asalkan kita taruh di dalam wadah yang tertutup Nah ini dia tangsitnya sudah selesai dibentuk semua Untuk satu resepnya tadi menghasilkan 52 piece Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Dan ini dia hasil dari tangsit yang sudah matang Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm Masya Allah rasanya enak banget Sangat kurih dan sangat kriuk Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mikas seperti ini Lalu supaya lebih nikmat lagi tambahkan saus sambal Dijamin laris manis Secara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomunik banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!